Bismillahirrahmanirrahim Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian Ingat baik-baik gitu Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah Artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh Katanya ingin dicintai Allah, begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah Ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah Ya Allah, kenapa saya? Katanya minta, tapi dikasih nolak gitu kan Dan dibalik ujian itu ada pahala Kalau tidak ada ujian, tidak akan ada pahala Silahkan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak Di situ ada kesabaran, di situ ada kenikmatan, di situ ada doa Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya Kan di situ cuma hasil, banyak pahalanya dalam prosesnya Ketika lahirannya, lihat bayinya pada pahalanya Tidak boleh dibandingkan yang pertama Yang pertama itu prosesnya Mendidik anak, itu ada pahalanya Hasilnya jadi apa, itu tidak ada kaitan dengan ibu Tidak ada kaitan dengan antum ya, kawan Yang penting apa proses yang kita jalani, itu poinnya Nah sekarang kita kaitkan dengan jawabannya Persoalan Ustaz pernikahan saya sudah 6 tahun Sekarang belum dikaroni anak, bukan antum saja Ada yang lebih daripada antum Bahkan Nabi, namanya Zakaria Kenal antum? Iya betul, itu kan kerabatnya Imran Iya kan? Imran Betul, naik ke bawah Kalau diurutkan dari atas, kawan ketawa Ya, sudah salah ketawa lagi tadi Imrahim AS punya anak nanti dari Sayyidah Sarah, anaknya Ishaq AS Ishaq turun ke Yaakob Yaakob punya Yusuf Ya, Yusuf nanti ditarik ke kanan Ada sejajar nanti dengan keluarganya Imran Namanya Zakaria Ya, kewanakanya Zakaria Nanti dari situ Imran punya anak Namanya Maryam Menikah dengan Hannah Punya anak namanya Maryam Maryam punya Isa AS Kemudian di sejajar Nabi Zakaria Ini yang jadi menarik Nabi Zakaria itu Nabi Ya, hidup di masa itu Tapi punya kesulitan Salah satu ujiannya apa? Ujiannya adalah Sudah puluhan tahun berumah tangga Bahkan dilukiskan di Quran Surah ke-19 Maryam Ya, awas Di ayat ke-2 Sampai dengan lengkap Sampai ayat ke-15 Sampai punya anaknya Itu dilukiskan sampai Maaf, fisiknya sudah letih Rambutnya sudah memutih Dan belum dikaruniai keturunan Ka-f-ha-ya-ain Ya Allah Saya sudah sedemikian Letih fisik ini Fisik sudah letih Dan rambut sudah memutih Menyala Ya, dilukiskan dalam Balagoh menyala Karena kalau antum jalan Malam-malam Antumnya hitam Rambutnya putih Nyala gitu kan Tape Keadaannya terang Maksudnya sudah beruban Ini saya Rambut sudah memutih Fisik sudah letih Tapi sampai saat ini Orang mengatakan Saya mustahil punya keturunan Dan yang lebih dahsyat Ini masih biasa Nabi Zakaria lain Istinya Maaf ibu Diponis monopos dan mandul Isti diponis secara medis Monopos dan mandul Suami secara klinis Sudah letih fisik Rambut memutih Pertanyaan saya Secara medis Masih mungkin gak punya keturunan Tidak Tapi yang hebat Walam akum bidu'aika Rabbi syakia Semua mengatakan Saya gak akan pernah punya keturunan Tapi saya tidak pernah putus Harapan kepadamu Yang tidak punya batas Dalam pemberian Ada umus di ayat ini Kalau anda Diponis oleh manusia Atau makhluk Mengatakan mustahil Pekerjaan ini mustahil Penyakit ini mustahil Riski ini mustahil Ini tanda langsung Dari Allah Lupakan pendapat manusia Langsung hadirkan Kepada Allah permohonan kita Karena itu Tanda langsung dari Allah Saking cintanya Allah kepada anda Allah hanya berikan langsung darinya Bukan perantara dari makhluk lagi Paham ya? Jadi poin saya Bayangkan Seorang nabi Dekat dengan Allah Dipuji oleh Allah Merawat perempuan yang diantara termulia Disebutkan namanya di Quran Maryam Jadi surah-surah ke-19 Sangat dekat dengan Allah Sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan ujian Tidak punya keturunan Sampai fisiknya letih Rambut memuti Sudah luar biasa sepuh Istri diponis ponofus Mendul Tidak mengeluh Satu huruf pun dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali doa Anda Pasangan masih muda Nabi bukan Rasul bukan Tidak merawat seorang perempuan mulia Tidak ada surah kurun dengan nama istri anda Tidak ada ayat kurun turun dengan nama anda Kedekatan anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan anda baru enam tahun Tidak layak kita mengeluh dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya nanti ada rahasia di Quran di surah Al-Anbiya Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ Saya buka bagian dari rahasianya Allah kisahkan Kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang soleh Kemudian dibuka di ujung ayatnya Indah Yang paling indah Jika anda mengalami persoalan serupa seperti itu Amalkan Amalan ini Maka nih saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu Ada rahasia di situ Saya berikan untuk yang ini khusus sebagai jawaban Ini di antara kita saja malam ini Partikan baik-baik Ketika Allah buka kisah di masa lalu Itu bukan jadi dongeng yang kita kisahkan secara viral Di lisan-lisan kita Tapi itu contoh kehidupan masa lalu Dibuka untuk masa kini Seperti generasi masa kini bisa memahami kisah masa lalu Untuk mengamalkan tuntunan amalannya Diingat ya Kalau ada kisah dibuka di Quran masa lalu Baik itu positif atau negatif Kalau positif Itu pertanda bahwa kejadian itu akan berlangsung di masa depan Dengan tokoh yang berbeda Waktu yang tidak sama Amalkan amalan yang serupa Kalau negatif Maka kegiatan itu pun Perilaku itu bisa terjadi di masa depan Kami buka kisah di masa lalu Jadi pelajaran supaya ditinggalkan peristiwa itu Biasanya kalau negatif Tidak disebutkan namanya Umum Menggunakan lakob, gelar dan semacamnya Fir'aun misalnya Kenal? Emran? Kenal tidak? Tidak tahu Baik Tahu di mana ini? Fir'aun Itu bukan nama aslinya Lakob dia Gelar Gelar Farah Raja Mesir Ya disebutkan Disebutkan gelarnya Disebutkan perilakunya Dia punya kedudukan Tapi maaf Menyalahgunakan kewenangannya Ya kalau tidak disebutkan namanya Tapi disebutkan Peran-peran kegiatan aktivitas kehidupannya Ini menunjukkan akan terjadi situasi yang serupa Di masa yang akan data Kemudian Allah berikan pelajaran Jangan sampai kerjakan seperti itu Akibatnya akan begini 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 Maka turun nanti teori-teori di Quran tentang kedudukan Kamu itu hanya akan ditukar Turun Quran surah ketiga ayat 26 Gunakan kedudukan pada yang baik-baik Mumpung masih ada Kalau sudah kedudukan itu Karena tidak ada peluang lagi dapat pahala dari itu Antum sekarang RT Besok kan belum tentu Mumpung masih jadi RT Bikin kebijakan Ajak keluarga ke masjid Tulis surat Jangan bicara hasil Yang menentukan hasil itu Allah Allah yang menyentuh hati Allah yang menyentuh kolbu Masyarakat Antum Antum tinggal nulis surat saja Tanda tangan Mau orang respon positif Mau negatif Terserah orang Karena tugas Antum menulis Tugas orang merespon Tugas Allah memberikan dorongan kebaikan pada jiwa mereka Satu ke masjid Antum dapat pahalanya Dua ke masjid Antum dapat pahalanya Tidak ada yang ke masjid Antum dapat pahala dari nulis suratnya Besok turun jadi RT Pahala tetap ada Coba bayangkan Bayang nggak? Itu luar biasa Jadi apapun profesi Antum Jalankan Nah sekarang pertanyaan saya Ada nggak orang yang punya kedudukan Menyalahgunakan wawonannya Masa sekarang ada nggak? Banyak Nah karena itu diberi pelajaran masa lalu Supaya jangan dibuka lagi Langsung ke Nabi Zakaria Teman-teman sekalian Dibuka kisah itu untuk memberikan petunjuk Kalau terjadi peristiwa serupa Anda sedang disayang oleh Allah SWT Sehari pernikahan belum terpikir Sebulan belum ada tanda-tanda baru merendung Tiga bulan baru berusaha mengecek Sepuluh bulan baru tahajud Silahkan Dua tahun tambah puasa sunnah Tiga tahun mulai menghafal Quran Cuma Allah mungkin membutuhkan Cuma Allah mungkin membutuhkan Bukan butuh sebetulnya Allah nggak butuh dengan amalan kita Yang penting dilihat oleh Allah itu Peningkatan pahala kita Saking sayangnya Allah pada kita Kadang masih diberi suasana itu Supaya kita banyak menunaikan ibadah Tuh lihat teman-teman yang datang dari kantornya Sampai dengan kesini Kalau gaji pas datang pas waktunya Kan kita senangnya luar biasa Senang dalam urusan dunia Tapi kadang-kadang abai dalam urusan agamanya Terima gaji Wah, traktir teman Waktu sholat datang Tenang aja Masih belum Baru adhan kok tenang Tenang Gaji telat tiga pekan Baru tahajud Minta doa sama Allah Macem-macem Kadang-kadang mesti diberi Sehat belum ingat Begitu sakit Ya Allah Ya Allah Minimal ada Ya Allah Begitu ada doa Doa-doa Kemudian istighfar Dosa digugurkan Datang anugerah Mau nggak dosa kemudian digugurkan Datang anugerah kebaikan Begitu meninggal Masuk surga antum Makanya ada seorang ulama nanti Yang kalau nggak sakit dalam sepekan Dia nangis pak Nangis dia Ya Allah Kenapa saya nggak sakit Ketanya Orang bilang Ya sheikh Kenapa antum bicara begitu Tidak mensyukuri niimat sehat Bukan Nabi pernah menyampaikan Dalam sakit itu Ada anugerah ampunan dosa Saya takut Sepekan ini berbuat dosa Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan cara baca Ulama Kadang kita mesti baca Dengan bahasa yang berbeda Jangan dihukumi dengan pandangan-pandangan kita Lihat siapa dia Bagaimana latar belakangnya Bagaimana dia bersikap Nabi Zakaria ketika menyaksikan peristiwa itu Pertama Langsung bermohon kepada Allah Awas Hati-hati Cara bermohonnya Jangan pernah membatasi harapan Ingat baik-baik Jangan pernah membatasi harapan Anda menyimpulkan Terbatas harapan Seketika Allah Tidak akan memberikan jalan keluar bagi anda Paham? Di teman-teman yang punya persoalan seperti ini Terutama yang akhwat Jangan menyimpulkan Saya tidak bisa mengandung Jangan menyimpulkan Saya tidak bisa punya anak Jangan menyimpulkan Ketika anda menyimpulkan Allah menutup peluang itu Sampai anda bertobat dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Paham? Setelah itu Perhatikan amalannya Apa yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria Beliau belajar dari Sayyidah Maryam A.S Maryam Secara singkat Disiapkan oleh orang tuanya Jadi anak yang saleh Saleh Sejak dalam kandungan Peransurah ketiga ayat 35 Begitu keluar Dilahirkan Memohon supaya tidak diganggu oleh setan Peransurah ketiga ayat 36 Kemudian disiapkan nazar Untuk mendekat kepada Allah Dicari guru yang baik Yang saleh Nabi Zakaria Dibuatkan tempat Supaya tidak bergaul Dengan orang-orang yang tidak baik Mihrab namanya Begitu kemudian Di Mihrab Ditetapkan di tempatnya Maryam di Mihrab Disini dia akan ibadah Dibimbing oleh Nabi Zakaria Diberikan nama terbaik Didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Doa Ikhtiar guru Tempat terbaik Diterima oleh Allah Ketika Allah terima Yang rawat bukan manusia Allah yang rawat Manusia cuma ikhtiar aja Ayat 37 nya Paling kiri sebelah bawah Ketika orang tua Ikhtiarnya sempurna Antara doa Dengan ikhtiar itu Kami terima Ikhtiar orang tua itu Dengan penerimaan terbaik Dan kami yang rawat Pertumbuhan Maryam Dari mulai tumbuh Sampai dengan dewasanya Allah yang jaga Karena itulah Ketika Allah jaga Maka setan tidak mampu Menembus menggodanya Di antara makhluk Manusia Perempuan Yang tidak bisa ditembus oleh setan Sampai wafatnya Maryam Ratikan baik-baik Sekalipun Allah menjaga Tetap ada ikhtiar Dititipkan perawatan Pada Nabi Zakaria Tempatnya dimana tadi? Imran dimana? Mehrab Baik Bismillah Mehrab Misal ya Misal saja Ini pintu mehrabnya Misal saja Kemudian Nabi Zakaria Ini yang merawat Maryam yang pegang kunci Jadi tidak boleh ada orang masuk Kecuali Nabi Zakaria saja Baik bawa makanannya Bawa kebutuhannya Lihat Kullama Kullama itu setiap saat Bukan satu dua kali Kullama dakhala alaiha Zakaria Mehrab Setiap saat masuk ke mehrab Wajad indaha rizqa Sudah ada rizkinya Maryam Rizkinya sudah ada Nabi Zakaria mau ngantar Yang diantar sudah ada Yang pegang kunci Nabi Zakaria Yang buka Nabi Zakaria Yang tutup Nabi Zakaria Tapi setiap kali Akan diberikan kebutuhan Sudah ada Mau ngasih makanan Ada makanan Ngasih buah Ada buah Kalau musim anggur Ada anggur Wajar Ini bukan musim anggur Ada anggur Kebayang gak Imran Jangan ketawa Tuh Musim jeruk Ada jeruk Wajar Tapi bukan musim jeruk Ada jeruk Itu luar biasa Ada semua Yang paling luar biasa Perhatikan kalimatnya Kala anna la kihaba Mulai bertanya Mariam dari mana Semua ini Perhatikan Nabi bertanya pada Perempuan soleha Jadi Nabi pun masih Mencari informasi Nabi kadang juga Meminta kebaikan-kebaikan Pada orang soleh Karena kesalahan itu Yang mendekatkan diri kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa Nabi bukan Rasul bukan Awas Nabi atau Rasul Siapa yang Nabi Siapa yang Nabi dan Rasul Biasanya Nabi saja Rasul saya Nabi dan Rasul Siapa Rizki Nabi dan Rasul Rizki Baik Lihat sini Musa Nabi Musa Rasul Tapi beliau masih bertanya Pada hamba Allah yang soleh Yang disebut dengan khidir itu Disebut oleh Quran Hamba Peran surah ke-18 Ayat 65 Paling kanan di pertengahan Ya abdan min ibadina Hamba kami Di antara hamba-hamba kami Ya kemudian kami berikan Min ladunna ilma Kami berikan alugrah ilmu Dari sisi kami Hamba Musa Belajar kepada hamba Allah yang soleh Disebut dengan khidir Zakaria Belajar pada peristimu Mariam Bertanya pada Mariam Anda laki hadha Dari mana semua ini Kan saya yang bawa Saya yang berikan Tapi setiap saya datang Ada di situ Perhatikan jawabannya Setiap Anak yang dari kecil Mendapatkan Pendekatan dengan Allah Lisanya didekatkan Kepada Allah Pandangannya didekatkan Dengan Allah Tangannya didekatkan Dengan Allah Sampai ke ujung kakinya Maka tidak akan keluar Dari lisanya Kecuali kalimat-kalimat Kebaikan dari Allah Lihat kalimat pertamanya Anna laki hadha Kalat huwa min indillah Allah Fajar Yang pernah kesini Itu setiap diberikan Asi Bacakan Quran Asi Bacakan Quran Asi Bacakan Quran Ketika mulai bicara Kalimat yang keluar Dari nasli yang dengar Quran Kalimat pertamanya Quran Kalau anak antum Berkata kalimat-kalimat Yang tidak baik Tanyakan pada diri antum Apa yang anda berikan Pada anak anda Tontonan apa yang dia lihat Buku apa yang dia lihat Apa yang dia baca Apa yang anda perhatikan Apa yang anda diskusikan Dengan orang tua di rumah Apa yang anda perhatikan Dengan isi anda Kalau anak anda berkata Yang kotor Jangan dulu marahi Tanyakan pada diri antum Anda telah berikan apa Pada anak-anak anda Sekarang lihat baik-baik Ternyata tidak berhenti Sampai disini Mudah Maria mengatakan Ini dari Allah Dan Nabi Zakaria bisa menjawab Saya tahu dari Allah Tapi kalimatnya tidak berhenti sampai situ Inna Allah Yarzuku man yashak Bighairi hisab Yarzuku man yashak Bighairi hisab Masya Allah Lihat baik-baik Inna Allah Pakai tauqid Inna Jangan ragu Kalau ada kalimat di Quran Di hadis Bahkan dalam bahasa Arab Standar menggunakan kalimat Inna Jangan ragu Awas Kenapa menggunakan Inna Karena hukum ini Bagi sementara orang Mungkin akan diragukan Makanya menggunakan Inna Baik Lihat kata Maryam Paman Jangan ragu ya Inna Allah Allah itu pasti Yaruzuku Akan selalu memberi rizki Yaknya mudari Mudari seperti dalam bahasa Inggris Sering saya katakan Ya Present Continuous Dan future Sekarang Terus Dan sampai kapanpun Lihat Lihat cara mengartikannya Paman Yakin ya Jangan ragu Sampai kapanpun Mau sekarang Mau kapanpun Mau nanti Allah tetap akan memberikan rizki Masya Allah Men Pada siapapun Men Ismun mausulun Ya dulu Alain amia Mau laki-laki Perempuan Tua Besar Kecil Muda Yang merasa Kaya Merasa cukup Merasa yakin Merasa pesimi Siapapun dia Ya sya Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sepanjang orang ini Dikehendaki oleh Allah Perhatikan cara membacanya Sepanjang orang ini Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia akan terus diberi rizki Bahkan rizkinya Bi ghairi hisab Tanpa ia duga Jadi ada rizki yang hisab Maksudnya dicari Ada rizki Kita gak nyari Dia datang Paham ya Jadi ada rizki yang Yahtasib Ada rizki yang Min haithula Yahtasib Kita gak duga Dia datang Ih gak nyangka ya Jangan disangka Memang rizkinya datang Dari sisi yang tidak disangka-sangka Dinyangka juga Percuma Paham ya Baik Sekarang lihat baik-baik Lihat baik-baik Apa itu rizki Hantamkan rizki namanya Bukan Allah Nabi Rasul Rizki Masya Allah Luar biasa Baik Rizki itu Segala anugrah Yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jabatan itu rizki Uang itu rizki Jodoh itu rizki Baik Keturunan rizki bukan Rizki Ketenangan rizki bukan Rizki Ingat baik-baik Itu rizki dari Allah Dan antum jangan pisah-pisahkan Karena sering saya bilang pada antum Kadang rizki yang tidak kita pegang Dalam suasana tertentu Lebih mahal dibandingkan dengan yang dipegang Contoh Kayak tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Pilih Tidak ada pilihan ketiga Gak usah maksa Kayak tapi gelisah Atau miskin tapi tenang Imran Miskin tapi tenang Lihat Dia pilih miskin Yang penting tenang Karena ketenangan Kadang-kadang lebih penting Dibandingkan dengan harta kekayaan Walaupun anak kaya Untuk apa kaya gelisah Kata Imran lebih baik Miskin tapi tenang Walaupun itu masalah juga Hampir tidak ada orang miskin bisa tenang Hampir tidak ada Yang ada itu yang cukup Ketika dia merasa tidak cukup Dia miskin Sebetulnya tidak ada orang miskin Yang ada cukup Miskin itu ketika tidak merasa cukup Makanya saking sayangnya Allah pada hambanya Ketika ada orang merasa miskin Diberikan zakat Quran surah 9 ayat ke 60 Masih miskin kasih infak Quran surah ke Alhamdulillah 2 ayat ke 215 Masih miskin kasih sodakah Supaya naik derajatnya Jadi kalau diberikan sodakah Masih miskin Juga perlu dikasih apa lagi Imran Luar biasa Nah sekarang kembalikan sini Kembalikan baik-baik Keturunan itu rizki Itu rizki Nah dibacalah oleh Nabi Zakaria Perhatikan baik-baik Allah kasih rizki Tanpa batasan Tanpa batas Bihai dihisab Tanpa batas Dari sisi yang tidak diduga-duga Kalau ihtasab Itu nyari Hisab Itu batas Lihat ya Jadi Quran surah ke 65 Ayat 2 sampai dengan 3 Wa maya yattaqillaha yaja'allahu Makharja Wa yarzuku min haythula Yahtasib Yahtasib Ihtasab Yahtasib Hasib Yahtasib Kalau yahtasab Itu pencarian Min haythula Yahtasib Gak nyari Dia datang Tapi kalau hisab Ada batasan disitu Ada orang mengatakan Kamu terbatas Kamu gak bisa Hukum manusia Kalau gak dimasakin Gak ada makanan Hukum manusia Kalau gak dianterin Gak akan nyampe Antung pengen minuman Gak ada yang nganterin Sampai kiamat kurang 2 hari Susah Ya antung gak beli kain san mat Gak akan dapet Tapi tiba-tiba Ya Allah Saya tawakal kepadamu Tidak mungkin Engkau berikan saya kesempatan hidup Tanpa adanya aku Masya Allah Tiba-tiba Panitia datang Aku Padahal cuman ustaz yang bilang Tiba-tiba pembagiannya Kepada jamaahnya Misalnya Bisa terjadi seperti itu Nah itu diantaranya Datang Ada batas bagi sementara orang Tidak ada batas bagi Allah Sekarang lihat Saya langsung fokus Orang mengatakan terbatas Mariam kalau gak diantarkan Gak akan dapat Tapi ketika anda dikehendaki oleh Allah Lihat rumusnya Anda dikehendaki oleh Allah Gak ada batas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Zakaria membaca Bukankah keturunan bagian dari Rizki Semua orang mengatakan Saya terbatas gak punya keturunan Saya gak punya putus asa kepada Allah Allah pasti berikan Cuman persoalannya Mariam dikehendaki oleh Allah Saya belum dikehendaki Mendapatkan yang tanpa batas ini Dilihat oleh beliau Mariam sholat Saya sholat Mariam ibadah Saya ibadah Mariam zikir Saya zikir Apa yang Mariam punya Saya gak punya Lihat Apa yang Mariam punya Saya tidak punya Sehingga saya harus menjadi bagian Yang dikehendaki oleh Allah Seperti yang Mariam punya Mariam masuk dalam kategori ini Apa yang dia miliki Yang saya tidak punya Saya mesti siapkan untuk punya Yang dia punya Supaya saya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa rahasianya? Mihrab Mihrab Tadi Mariam punya apa? Kullama dakhala alaya Zakaria al-mihrab Mariam punya mihrab Nabi Zakaria tidak disebut Karena ada di mihrab Pada saat itu Lihat baik-baik Begitu Mariam ibadah di mihrab Masya Allah Ternyata ada tiga tempat Dalam Al-Quran Satu masjid Dua musholat Tiga mihrab Keutamaan mihrab itu Salah satunya bisa mempercepat Terkabulnya doa Salah satunya Makanya imam ditempatkan Di mihrab Spesial bagi dirinya Karena mewakili makmum Solat itu kan doa Setiap doa-doa Mudah-mudahan bisa dikabulkan Nah mihrab itu Tidak harus ada di masjid Untuk bisa bikin di rumah Mihrab tempat yang dikhususkan Untuk kepentingan ibadah saja Tidak boleh ada yang lain Walaupun cuma Sahamparan saja ada Bikin untuk mihrab Fokus untuk ibadah Jadi saya sarankan ya Solatnya disitu Baca Quran disitu Jangan berlaku Urusan dunia dikerjakan disitu Keluar dulu Sekalipun terima telpon Kalau bisa jangan hadirkan telpon disitu Ya paham ya Ada telpon Untuk keluar Ibadah kesitu lagi Dan gak usah bikin status Sedang di mihrab Ini Sekarang lihat Saya tutup Nabi Zakaria kemudian Solat di mihrab Dan berdoa kepada Allah Dalam solatnya Perhatikan sekarang Ayat 38 sampai 39 Paling kanan sebelah atas Huna lika da'a zakaria Sekarang di mihrab Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Dalam solatnya Dan beliau solat Beliau berdoa Sekarang lihat Qala rabbi habli Mil ladun kathriyatan tayyibah Amalan kedua Amalan pertama Jangan putus asa Ya Kemudian Lihat baik-baik Selanjutnya Buat mihrab Amalan keduanya Lihat Qala rabbi habli Mil ladun kathriyatan tayyibah Anda kerjakan solat Dalam solat Bermohon kepada Allah Perhatikan permohonannya Rabbi habli Habli Asalnya dari nama Allah al-wahhab Wahhab Artinya Pemberi tanpa batas Pemberi tanpa batas Diberi rumus yang kedua oleh Nabi Zakaria Jika Anda punya persoalan yang sifatnya terbatas Kata makhluk Maka minta kepada Allah Sebut namanya Sesuai dengan kebutuhan kita Karena manusia mengatakan terbatas Sebut nama Allah yang tanpa batas Manusia mengatakan Susah rizki Minta kepada Allah Sebut nama Allah Pemberi rizki Ya razzaf Manusia mengatakan Tidak bisa belajar Sebut nama Allah Pemilik ilmu Ya al-alim Ya al-alim Nanti teorinya di Quran Ada di Quran surah ke-17 Ya al-Isra Dari ayat 110 sampai 111 Ya Nanti akan Anda temukan di ujungnya Kalau Anda punya masalah Jangan mengeluh Langsung bermohon kepada Allah Sebut nama Allah Ata'ar Rahman Ayamma tad'u Setiap Anda punya permintaan Kalau Anda mau tahu Allah punya nama terbaik Sesuai dengan permintaan Anda Falahu al-asma'ul husna Namanya al-asma'ul husna Gak usah dibaca semua bu Sesuai kebutuhan saja Ibu butuh suami untuk rizki Sebut ya razzaf Ada masalah sulit diselesaikan Ya al-fatah Ya masalah banyak Butuh sabar Sebut ya sabar Anak-anak sedang belajar Minta ilmu terbaik Sebut ya al-alim Nah ini orang mengatakan Gak bisa Gak bisa Gak bisa sebut ya al-wahab Yang tidak punya batas Nah cara memintanya Bisa disebut namanya langsung Ya Allah ya al-wahab Atau minta dalam bentuk permohonan Namanya hab 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 Kalau untuk pribadi Saya habli Kalau untuk banyak Lana Lana Rabbana Hablana Min azwa Jina Sekarang lihat Karena Nabi Zakaria Minta untuk pribadinya Beliau katakan Ya Allah Mereka mengatakan Saya tidak mungkin Punya keturunan Saya terbatas Saya mohon Kepadamu yang tidak Punya batas Darimu saja Karena mereka Mengatakan Gak bisa Tapi engkau yang Tidak punya batas Saya yakin Kau maha mendengar Doa saya Kalau pada yang Maha mendengar Saya tidak mengabulkan Lantas kepada Siapa lagi Saya mesti bermohon Dalam sholatnya Sekarang perhatikan Sudah punya mihrab Beliau tunaikan sholat Menyebut Al-asmal husna Dan merohon dengan sangat Perhatikan baik-baik Tiba-tiba Ayat 39 Turun jawaban Jawabannya Kita pakai fa Fa itu huruf ataf Huruf perangkai Tanpa jeda Jadi begitu Selesai doanya Sholatnya belum selesai Doanya baru selesai Langsung turun jawaban Padahal beliau masih Berdiri dalam sholatnya Berdiri dalam bahasa Arab Disebut dengan Qoim Sedang sholat Masih sholat disebut dengan Yuswali Tadi sholatnya dimana? Mihrab Yuswali Di mihrab Fil mihrab Turunkan ayatnya Thanadatsul malaikat Begitu selesai berdoa Langsung turun Malaikat Langsung menyeru Wahua Sedangkan Nabi Zakaria Qoimun Masih berdiri Yuswali Sedang sholat Fil mihrab Muncul kalimat mihrab Fil mihrab Allah kasih kabar gembira Sama kamu Anda akan dapat Anak keturunan Bahkan langsung Namanya dari Allah Karena Anda minta Dari Allah Allah turunkan Nama baginya Yah Artinya hidup Yang mustahil Kata manusia Lahir dari perempuan Rahim yang monofos Dan mandul Bayi yang hidup Kata Allah Tidak ada batas Dari saya hidup Dan jadi dia hidup Silahkan amalkan Jangan putus asa Yakin dengan Allah Tambah ibadah Tunikan sholat Bikin mihrab Bermohon Ya Allah Tidak mungkin Engkau hadirkan Kisah masa lalu Sebagai cerita Hanya untuk dikenal Saya yakin Ya Rab Dengan janjimu Dalam Al-Quran Ketika engkau Uji Nabi Muzakaria Dengan ujian itu Engkau ingin Buka peluang amal Untuk hambamu yang lain Hamba merasa bagian Dari hamba yang Engkau maksudkan Ya Rab Kalau dengan semua Keterangan di Quran Belum engkau kabulkan juga Lantas kepada siapa lagi Hamba mesti yakin Ya Allah Seperti engkau kabulkan Doa Nabi Zakaria Mohon kabulkan hamba Dalam sujud yang hamba Tunaikan malam ini Ya Allah Kemarin hamba sujud Sekarang hamba sujud Besok hamba akan bersujud Dan hamba tidak akan Hentikan sujud Sebelum engkau kabulkan Doa hamba Kalau hamba sudah bermohon Dalam tangisan di malam hari Dalam sujud Belum engkau kabulkan juga Tunjukkan kepada hamba Dengan cara apalagi Hamba mesti bermohon kepada Ya Rab Berikan kesempatan Hamba punya anak Penghafal Quran Ya Allah Berikan kesempatan Anak memberikan mahkota Pada hamba ya Allah Kalau bukan hamba saat ini Memiliki keturunan Kepada siapa lagi Hamba mesti berharap Untuk mendapatkan semua itu Cari kalimat yang menjentuh Dan Anda bisa lakukan itu Allah Ta'ala Alhamdulillah Terima kasih telah menonton